Meski diguyur hujan, ratusan warga di daerah terdampak tsunami Selat Sunda di Kabupaten Serang, Banten rela antri berjam-jam demi sembako gratis. Pembagian sembako gratis yang dilakukan Pemkap Serang di Kecamatan Anyer dan Cinangka karena perekonomian masyarakat di daerah ini belum pulih. Di tengah gujuran hujan, ratusan warga Kecamatan Anyer dan Cinangka Kabupaten Serang, Banten yang terdampak tsunami Selat Sunda terlihat antusias antri untuk mendapatkan sembako gratis yang dibagikan dinas perigusian, perdagangan, dan kooperasi Kabupaten Serang. Salah seorang warga Cinangka yang terdampak tsunami Selat Sunda mengaku senang adanya pembagian sembako gratis ini meski ia harus antri berjam-jam untuk mendapatkannya. Karena menurutnya, warga yang terdampak tsunami Selat Sunda di dua daerah ini mesti membutuhkan bantuan seperti sembako. Dapat berapa, Bu? Apanya? Dapat berapa? Dapat satu, Bu. Antri dari pagi ya, Bu? Iya, dari pagi. Gimana, Bu, perasaannya, Bu, dapat ini, Bu? Perasanya? Tampak! Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan dan Kooperasi Kabupaten Serang, Abdul Wahid, mengatakan pembagian sembako gratis di dua kecamatan ini dilakukan karena kondisi perekonomian masyarakatnya belum pulih pasal tsunami Selat Sunda. Kepala Dinas Perdagangan adalah membantu masyarakat kedua kecamatan, Cidangka dan Anyer ya, akibat dari musibah bencana alam tsunami. Jadi, sekarang ini kan masyarakat yang ada di kedua kecamatan ini khususnya yang ada di Cidangka ya, di pesisir pantai ini. Diharapkan bantuan sembako gratis ini dapat membantu meringankan beban perkonomian warga terdampak tsunami Selat Sunda sebelum kondisi ekonominya pulih total. Dari Serang, Bantun, Dede Supandi, JawaPosTV.